Mati mendadak sebab berak di dalam lubang. Kematian mendadak setelah berak atau setelah kencing di dalam lubang itu telah terjadi di mana-mana. Bahkan kematian mendadak itu terjadi pada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Ubadah radiyallahu'an. Beliau adalah seorang pemimpin kaum Khotsuraj. Tetapi beliau wafat mendadak setelah buang air ke dalam lubang di daerah Hauron dari negeri Syam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radiyallahu'an. Beliau Sa'ad bin Ubadah radiyallahu'an wafat pada tengah-tengah siang hari yang sangat panas. Terdengar cerita anak-anak jin dari dalam sumur. Kemudian terdengar gemuruh suara yang sangat mengerikan. Yang artinya, Jin-jin itu bersorak-sorai gembira karena telah mampu membunuh Sa'ad bin Ubadah. Qat-qatalna sungguh telah membunuh oleh kami kata Jin-jin itu. Sayyid al-Khotsuraji pada tuannya orang Khotsuraj. Sa'adabna Ubadah yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Waramainahu wisahmaini Dan kami telah memanah dia dengan dua anak panah. Falam nukti fu'adah. Maka kami tidak salah sasaran. Kami mengenakan pada jantungnya Sa'ad bin Ubadah. Setelah terkena lemparan dua anak panah dari Jin-jin itu yang tepat mengenai jantungnya. Maka seketika itu pula Sa'ad bin Ubadah r.a wafat. Dan tidak ada satu orang pun dari kaum muslimin yang mengetahui kematian beliau. Jikalau seandainya tidak terdengar suara jeritan dan suara teriakan yang terdengar dari dalam sumur. Jeritan dan teriakan itu diteriakan oleh bangsa Jin. Sehingga kaum muslimin ketika itu mendengarnya. Kemudian mereka menemukan jenazah Sa'ad bin Ubadah r.a wafat. Dalam keadaan seluruh tubuh berubah menjadi warna hijau kebiru-biruan. Kisah ini tercantum di dalam banyak kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab tarajim. Terutama tercantum di dalam kitab At-tobakot al-kubro milik Imam Ibn Sa'ad. Pada juz yang ketiga halaman ke-463. Kemudian di dalam kitab Al-Bidayah wa'l-Nihayah yang disusun oleh Imam Ibn Kathir. Pada juz yang ketujuh halaman ke-40. Dan juga terdapat dalam kitab Tarikh Ibn Khaldun. Pada juz yang kedua halaman 352. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Jangan pernah mengira bahwa lubang WC pada zaman sekarang itu berbeda dengan lubang WC pada zaman dahulu. Jangan beranggapan bahwa lubang WC pada zaman dahulu itu langsung terbuat dari tanah. Tanpa ada keramik, tanpa ada granit, tanpa ada penutup apapun. Sedangkan lubang WC pada zaman sekarang itu sudah canggih. Menggunakan keramik atau granit atau bahkan menggunakan lapisan besi atau aluminium. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa semua itu sama saja. Karena keramik atau granit atau besi atau aluminium itu hanya lapisan tipis yang berada di luarnya saja. Kita jangan silau dengan lapisan yang di luarnya. Sedangkan hakikat lubang yang berada di dalamnya masih tetap sama saja. Yaitu sama-sama menuju ke dalam lubang tanah. Sehingga lubang WC pada zaman dahulu dengan lubang WC pada zaman sekarang ini walaupun luarnya dilapisi apapun. Itu hakikatnya sama saja, sama-sama menuju ke dalam lubang yang berada di dalam tanah. Oleh sebab itulah, doa masuk dan keluar WC tetap berlaku sepanjang zaman. Tadkala masuk ke dalam WC, kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Karena lubang-lubang WC itu adalah tempatnya jin-jin bersemayam. Kalau di dalam rumah, jin itu lebih sering menjelma sebagai ular. Oleh sebab itu, berhati-hatilah terhadap jin-jin yang menjelma sebagai ular. Rasulullah SAW telah bersabda. Sesungguhnya ini, WC-WC tempat buang air, tempat buang kotoran. Muhtadwarotun, yaitu dihadiri, didatangi oleh jin-jin. Fa'idatakolahadukum, lalu apabila masuk oleh kalian ke tempat WC atau buang air, falyakul. Maka hendaklah berkata oleh ahadukum, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku. A'udhu, yaitu berlindung oleh aku. Bika kepadamu, minal khubuti dari jin-jin laki-laki. Wal khuba'ithi, dan dari jin-jin yang perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan oleh Imam Ibn Abi Shaibah, oleh Imam Abu Dawud, dan Imam Ibn Majjah, serta Imam An-Nasai di dalam Asunan Al-Kubra, dari Zaid bin Arqam, radiyallahu'an. Terakhir, pesan kami kepada saudara-saudara kami, kaum muslimin wal muslimat, serahimahkumullah, dimanapun berada, jangan pernah membuang air panas yang masih mendidih. Lalu ditumpahkan ke dalam watchtapel, atau ke dalam lubang pembuangan air yang berada di tempat cucian piring, atau ke dalam lubang pembuangan air yang berada di kamar mandi, atau lubang air yang berada di WC. Karena lubang-lubang itu adalah tempat tinggal bangsa jin. Jika air panas itu ditumpahkan, masuk ke dalam lubang-lubang itu, kemudian anak-anak jin ada yang mati, maka akibatnya bisa sangat berbahaya dan sangat fatal. Mungkin saja anak-anak manusia yang ada di dalam rumah itu sakit mendadak, sakit ini, sakit itu, ada yang kesurupan, ada yang setengah gila, ada yang autis, ada yang bahkan mendadak mati seketika. Karena akibat keteladoran, kesalahan dan kealpaan dari manusia-manusia yang tidak memahami hukum syariat agamanya. Rasulullah SAW telah melarang agar umatnya tidak membuang kotoran, agar umatnya tidak kencing masuk ke dalam lubang-lubang, karena memang lubang-lubang itu adalah tempat-tempat tinggalnya para jin.